Lumen, nomor 11690, 7 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga, senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Wanita Dari Kanan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15, ayat 21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan sejumlah peluang dan kesempatan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu. Orang jahat melakukan perbuatan jahatnya ketika melihat adanya peluang atau kesempatan di saat kita terlena atau tidak berjaga-jaga. Namun, kita juga mendengar sebuah lagu yang beberapa waktu belakangan ini menjadi trending di kalangan orang-orang Kristen. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Jokowi juga menyanyikannya. Lagu itu memiliki lirik menarik dan indah seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Perempuan kanaan yang tinggal di daerah Tirus dan Sidon mengetahui bahwa Yesus sedang melintas di daerahnya. Maka ini menjadi kesempatan emas baginya untuk mendatangi Yesus. Ia datang kepada Yesus dan mengutarakan keyakinannya dan persoalannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan, kerasukan setan, dan sangat benderita. Saudara-saudari terkasih, wanita kanaan ini sesungguhnya sudah mengetahui siapa Yesus menurut kata orang-orang. Ia juga meyakini hal itu sehingga ia mengatakan dengan imannya bahwa Yesus itu Tuhan dan anak Daud. Ia tahu bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang di Galilea dan Yerusalem. Maka ia menginginkan hal itu dilakukan oleh Yesus untuk putrinya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Namun sungguh di luar dugaan bahwa Yesus mengingatkan bahwa hak kesulungan untuk mendapat berkat Yahweh adalah bangsa Israel. Bukan untuk orang-orang kanaan yang disejajarkan dengan hewan, bukan manusia. Pandangan tentang hal itu diletakkan oleh penginjil Matius dalam mulut Yesus yang berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan katanya pula, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan ini keras, bahkan untuk orang seperti kita terasa kejam. Tapi inilah yang dikatakan perempuan kanaan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan ramah-ramah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudari terkasih, Bukan hanya perempuan kanaan yang terkejut akan jawaban Yesus, Tetapi Yesus juga mengagumi keteguhan dan kebesaran iman wanita bukan Israel, Yaitu perempuan dari kanaan itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita itu, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Satu kata yang patut aku katakan tentang iman wanita ini, Luar biasa. Ia sangat fokus pada peluang dan kesempatan yang ada di depan matanya. Yesus ada di dekatnya. Dia itu nabi yang akan datang dan bahwa dia telah melakukan mujizat kesembuhan. Dia pasti dapat menyembuhkan anakku. Tidak penting apa yang dikatakan orang banyak bahwa orang kanaan bukan bangsa pilihan. Baginya yang penting, Yesus ada di dekatnya. Dan dia pasti berbelas kasihan kepadanya. Ia sangat yakin bahwa Yesus juga diutus Allah untuk orang-orang seperti dirinya. Sekalipun tidak masuk dalam hitungan bangsa Israel, Orang kanaan bisa mendapatkan anugerah yang sama dari apa yang dianugerahkan kepada bangsa Israel. Matius, murid Yesus yang menulis Injilnya untuk orang-orang Kristen, Ex pemuluk agama Yahudi itu, Membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada mereka yang percaya kepada Yesus, Sekalipun bukan keturunan Yahudi. Perempuan kanaan itu, contohnya, Anugerah itu diberikan bukan karena keturunan, Melainkan iman yang diyakini bahwa Yesus memang diperuntukkan bagi orang bukan Yahudi juga. Apa bedanya anak-anak dengan anjing kalau mereka toh makan roti yang sama yang disediakan Bapak? Saudara-saudari terkasih, Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dipujikan Yesus kepada wanita kanaan itu. Yesus menyebutnya sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Dia, oleh imannya, mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diberkati Tuhan Yesus. Firman Yesus kepada wanita itu, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Keinginan wanita itu adalah agar anaknya dilepaskan dari setan yang merasukinya dan telah membuatnya menderita. Perhatikan kata penginjil Matius setelah Yesus berkata demikian. Seketika itu juga anaknya sembuh. Firman Yesus memiliki kuasa menyembuhkan dan melepaskan anak perempuannya dari belenggu setan. Apa yang dapat kita petik dari perjumpaan Yesus dan perempuan dari kanaan ini? Pertama, kita harus memiliki iman yang kuat akan kuasa Yesus atas hidup kita. Ia sanggup mengerjakan apapun yang sudah tidak bisa kita kerjakan. Kedua, janganlah kita malu apalagi takut untuk mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Imanmu akan menyelamatkanmu. Sebab barang siapa percaya kepada anak manusia, ia akan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak Untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama Dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sebagai orang Kristen sudah mengandalkan Yesus sebagai juru selamat? Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, kami telah percaya kepada Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus Oleh pewartaan para rasul dan gereja kudus Tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami kepada Yesus Sebab dialah anak Daud Tuhan dan juru selamat kami. Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda